Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Welcome back to my youtube channel Oke bosku di video kali ini saya akan Membagi tau tentang cara Mendaftarkan handphone Atau mendaftarkan email handphone Caranya itu dengan Menggunakan paspor Kita harus mendaftarkannya Menggunakan paspor Ini bosku Kita menggunakan paspor ini Harus satu paspor Harus satu handphone yang boleh didantarkan Kalau kita menggunakan Atau membawa dua handphone Yang kita bawa dari luar negeri Kita menggunakan satu paspor Dua handphone pun gak bisa Kita harus mempunyai dua paspor Tapi masalahnya Kenapa paspor saya satu Ya Kamu harus Membawa satu handphone Gak bisa membawa dua Kalau kamu pinjam paspor kawan kamu Gak bisa juga Karena paspor kawan kamu Yang kamu pakai itu Tentunya Paspor kawan kamu yang Gak Gak pulang kampung Misalnya Misalnya kamu pergi Kawan kamu punya paspornya Kamu masukkan email Nanti jadi persoalan Di bandara Karena Nomor penerbangan Sama nomor paspor Yang Kita scan Emailnya itu Di bandara Ya tentu dia gak sama Soalnya kan Kalau kita di bandara itu Dia scan Begitu dia scan Kita punya handphone Mesti dia keluar Ke Hasil Pendaftaran Passpor kita Dan Hasil email Yang kita daftar Di handphone kita Oke masku Siman terus video ini Kita lanjutkan Tutorialnya Atau Trik dan caranya Oke masku Kita masuk ke Playstore Kita download Aplikasinya Tulis Beah juga Oke lalu Kita download Tapi saya sudah download Tinggal kita buka Oke Ini tampilannya Kita tekan Ini Oke kita tinggal Tulis Nomor penerbangan Kita tulis Nomor penerbangannya Nomor penerbangan Saya Tuzet 462 Waktu kedatangan Nomor Passpor Nama Oke Indonesia Oke kita tekan Oke kita tulis Merak HP yang kita daftar Tipis Merak yang kita daftar GP nya J2 RAM 1 16 Kapasitas 16 GB Warna Coklat Kita tulis IMEG nya Oke IMEG nya Sudah saya tulis Oke yang Uang yang Saya pakai Beli Ringgit Malaysia Berapa ringgit Harganya Ya tentu Ini handphone nya Harganya 300 Ringgit Oke saya sudah tulis 300 Ringgit Tinggal kita Simpan Kita klik Simpan Oke Sudah Terlihat Itu Kita tekan Lagi Oke Kita Tekan Complete Oke Oke Code QR nya Sudah jelas Sudah keluar Kita screenshot Oke kita lihat Di screenshot Kalian harus Screenshot nya Nanti Kalau sampai Pandara tinggal Tunjukkan Hasil screenshot Oke Thanks for Sudah